Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Oke guys, udah 2 mingguan ya kita gak ngebahas tentang video-video creepy Penampakan terseram dari TikTok So buat kalian yang belum nonton part 4 sebelumnya Gue saranin ke kalian buat tonton dulu Linknya gue taruh di description box di bawah Oh iya, jangan lupa follow TikTok gue juga ya guys Gue punya bakat terpendam yang cuma gue bisa kasih liat di TikTok So gak salah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Poltergeist Kalau kalian nonton episode Hormat yang ngebahas penampakan terseram dari TikTok kemarin Disitu gue sempat ngebahas penampakan bayangan hitam yang tiba-tiba muncul di rumah TikTokers ini Ternyata Do ini juga sempat ngepost sebuah video yang menurut gue gak kalah creepy Video ini bukan tentang video penampakan Tapi tentang sebuah fenomena poltergeist yang terjadi persis di depan TikTokers ini So gue pengen kalian perhatikan video ini Bye bye I'm gonna get some juice first And I get some juice for my movie Nah 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 Gonna get some juice Orange juice We made this orange juice Gonna get some popcorn selamat menikmati jangan, 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 jangan di awal video tadi Doi ini kayak jalan keluar dari kamarnya Doi jalan ke arah dapur buat ngambil jus jeruk yang ada di kulkas pas dia taruh jus jeruk yang tadi ke atas meja, tiba-tiba botol air mineral yang ada di depannya langsung jatuh ke lantai dan pas dilihat ke arah sekitarnya, disitu gak ada siapa-siapa, dan tiba-tiba pintu yang ada di sebelah meja itu kayak nutup sendiri kayak ada yang narik dari dalam dia langsung lari buat mengecek siapa yang ada di dalam ruangan itu tapi sekali lagi, gak ada siapa-siapa dan pas dia pening kameranya ke arah ruang tamu, sofa yang ada disitu tiba-tiba bisa gerak sendiri, dan terakhir kayak ada sebuah box berwarna biru yang jatuh dari rak yang ada di depannya, menurut gue kalau misalkan lagi dia ada di rumah terus kejadian kayak gini itu creepy banget men tapi anehnya, setelah mengalami kejadian yang tadi Doi ini langsung lari ke kamarnya terus ketawa ke tiwi kalau memang kejadian yang barusan itu real bukannya harusnya Doi ini malah ketakutan tapi kok kayaknya Doi ini malah kayak seneng gitu apakah poltergeist yang barusan itu real atau Doi ketawa karena settingan Doi berhasil kalau kalian ingat kemarin-kemarin gue pernah bikin episode hormat khusus buat ngebahas penampakan-penampakan yang terjadi di dalam toilet dan seperti gue bilang, kalau di toilet mending gak usah selfie-selfie foto-foto atau video yang aneh-aneh deh soalnya udah sering banget kejadian kayak gitu dan kejadian yang sama terjadi di tiktokers ini tiktokers Miss Alicia Nguyen ini sebenernya gak ada yang aneh ya dengan profilnya kayak tiktokers-tiktokers pada umumnya aja gitu dia sering bikin video dance dan video sketch di tiktoknya tapi di salah satu videonya pas Doi lagi asik bikin video tiktok di kamar mandi di situ dia ngaca sambil nyalain kamera terus kameranya tuh kayak di panning-panning gitu guys tiba-tiba ada susok lain selain Doi yang ikut rekam di kameranya terima kasih terima kasih Gimana? keliatan? di tengah-tengah video di belakang Doi tiba-tiba kayak muncul sebuah bayangan hitam dan pas Doi penning lagi kameranya sosok itu langsung hilang dan si Alicia Nguyen ini memang bener sadar di videonya itu ada yang aneh makanya setelah kejadian itu Doi langsung noleh ke arah belakangnya kalau gue perhatiin sosok yang tadi itu mirip kayak bayangan anak kecil ya warnanya hitam dan gerakannya itu cepet banget gue ngerasa kayaknya video yang barusan itu bukan video editan atau video settingan karena si Alicia ini juga ngaku kalau dia sebenernya gak ngerti apa yang muncul di belakangnya so gimana nih menurut kalian? komen di bawah ada seorang tiktoker bernama Chantelle Taylor yang kalau gue amatin sebenernya gak ada yang spesial di profile tiktoknya tapi suatu hari pas Doi lagi mau ngedance tiba-tiba Doi ngerasa kayak ada yang gangguin dia dari belakang coba deh kalian tonton dulu video yang ini kalian bisa lihat kan? tiba-tiba di tengah video pas Doi ini lagi ngedance kayak ada yang mainin rambut Doi dari belakang rambut Chantelle tiba-tiba bisa terbang ke atas tanpa ada yang nyentuk padahal Doi ini nulis di caption videonya kalau Doi sedang sendirian di rumahnya jadi gak mungkin dong seharusnya kalau yang ngelakuin itu orang Chantelle sama sekali gak ngasih klarifikasi apapun tentang video yang barusan dan kalau gue bacain komen-komennya justru jadi perdebatan diantara orang-orang yang nonton video ini karena gak sedikit juga yang ngira kalau video yang barusan itu video fake katanya beberapa diantara mereka bisa ngeliat ada sebuah paperclip atau penjepit kertas dan ada juga yang bilang katanya itu ditarik pakai benang tapi gue udah coba buat lihat videonya berkali-kali dan gue sama sekali gak bisa ngeliat ada paperclip atau benang kanan yang bisa gue lihat itu cuma pantulan rambut Chantelle di pembuka botol minuman magnet yang ditempel di kulkas dan ternyata di komen juga banyak yang sama kayak gue yang mereka gak bisa liat ada paperclip atau benang tapi gimana nih menurut kalian? apakah kalian bisa liat ada keanehan di video yang barusan? atau kalian juga sependapat sama gue? kalau gue flashback ke penampakan tiktok terseram part 1 gue udah pernah bahas tiktokers yang ini dimana disitu gue ngebahas tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di lemari baju tiktokers ini tapi sejak saat itu kayaknya kejadian aneh yang terjadi di rumah tiktokers ini semakin lama semakin ekstrim suatu hari tiba-tiba pas Do ini lagi asik nongkrong-nongkrong di halaman belakang rumahnya dia kayak denger suara-suara bisikan gitu coba deh kalian dengerin dulu suara di video yang ini okay guys so we were sitting out back here having a barbecue i know it's late but late supper and there's hubby daughter and we're hearing this weird noise out back of our place like as some of you know this whole back area back here is this used to be a building it was torn down and that place there is an abandoned building so anyways i think we're gonna go and have a look around and see what might be causing this like do you hear that? it's like a whispering noise babe do you hear that? so we're sitting out back of our place we hear whispering hun? i don't friggin know okay let me stay with you i'm scared hun? i'm scared i'm scared i'm scared okay go what the heck is that sound? okay so there's there's our basement window what was that? okay go 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 do you hear that? okay what's that? hun 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 listen listen okay no go in the house oh my god di video yang barusan persis pas kitty teriak katanya dibalik salah satu batang pohon itu ada sebuah penampakan sosok anak kecil yang kayak ngintip terus semunyi lagi tapi kalo gua liat-liat kayaknya sih itu lebih mirip kayak daun pohonnya sih apalagi kalian bisa lihat sendiri apalagi kalian bisa lihat sendiri di video yang barusan memang anginnya lagi kenceng dan pohonnya itu kayak goyang-goyang jadi gua yakin mungkin aja itu daunnya yang lagi goyang-goyang tapi pusat dari semua keanehan di rumah kitty itu ada di basement rumahnya banyak banget fenomena poltergeist yang terjadi disitu kayak drum yang bunyi sendiri benda-benda yang bisa bergerak dengan sendirinya dan lain-lain sampai suatu hari pas kitty lagi turun ke basement kayak terekam ada sebuah bayangan hitam yang lewat persis di depan kamera kitty kayak gini gak cuma itu kitty juga pernah mencoba untuk merekam keadaan basement rumahnya semalaman menggunakan kamera home security dan bahkan di salah satu videonya kitty juga pernah berpapasan dengan sesosok makhluk yang gua sendiri gak ngerti itu apa okay so we heard a noise that sound like the drums again like this is what I'm telling you so I was trying to get it on video there's nothing hello hello my daughter's room nothing the bathroom I'm gonna turn this light off because there's no need for this light to be home hydro laundry room oh my god what the f**k is that ahhhhhh oh my god Lucy what the f**k oh my god what the f**k is that oh my god what the f**k is that ahhhhhh keliatan gak di video yang tadi kayak ada siluet orang gitu tapi gua juga gak ngerti apakah itu cuman ilusi optik apakah itu cuman barang atau memang bener video yang barusan itu adalah sebuah penampakan ada seorang tiktokers yang bekerja sebagai manajer dari sebuah gedung teater gedung teater ini udah tua banget karena udah didirikan sejak tahun awal 1900an tiktokers yang bernama Bailey ini bahkan mengaku kalau gedung teater tempat dia bekerja itu sangat angker sering terdengar suara-suara aneh dan penampakan-penampakan sosok-sosok misterius anyway pendiri teater ini udah meninggal sekitar 60 tahun yang lalu dan dipercaya arwahnya masih menghantui gedung teater ini suatu malam ketika Bailey sedang sendirian di gedung teater itu dia berhasil merekam sebuah kejadian yang sangat mengerikan oke ya guys so i work at this old theater dan i've been hearing a noise it's a really beautiful theater as you can see if you can see it at all but i keep hearing a noise in here and they're not supposed to be anybody here so just double check in but i wanted to film it just in case There's the ghost light, it's a light we keep on for ghosts, for people who still remain here and whatnot and um... What the f... What is that? Hold on, let me get a better look. What is that? Ada sesosok laki-laki yang seperti memakai jazz dan dasi sedang berdiri sendirian di balkon teater itu. Sedangkan Bailey mengaku kalau cuma dia yang punya akses untuk masuk ke balkon teater itu. Jadi nggak mungkin ada orang lain yang bisa masuk ke areal itu. Penampakan yang barusan itu jelas banget ya guys. Benar-benar kayak orang yang pakai jazz dan dasi. Tapi kalau gue perhatiin jazz dan dasinya itu kayak fashion-fashion orang tempo dulu gitu guys. Ini creepy banget men. Dan doi cerita memang doi kerjaannya itu buat ngejagain gedung teater ini. Udah tiap hari dia mondar-mandir di gedung teater itu. Dan kejadian kayak tadi itu udah kayak makanan sehari-hari buat dia. So gimana menurut kalian? Apakah yang tadi itu cuma manekin? Orang? Atau memang bener sosok yang tadi itu adalah arwah dari pendiri gedung teater ini? Oke guys, itu tadi 5 penampakan terseram dari TikTok part 7. Jangan lupa but follow akun-akun yang tadi gue mention di video. Semua linknya ada di description box di bawah. Subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax